Hari ini pada malam natal dan pada hari natal ada banyak firman Tuhan kita mungkin nanti pada hari natal bisa dibawakan wonderful christmas dan nanti pada malam natal dibawakan damai natal yang melampaui the peace that surpass the peace that beyond Oke, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus dalam Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melampaui ada damai sejahtera yang melampaui dan damai sejahtera jenis inilah yang sanggup memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Nah bapak ibu saudara saudari natal selalu dikaitkan dengan kedamaian dan dari sejak dahulu malekat-malekat membawakan berita damai di bumi damai di bumi Karena sebelumnya kalau saudara lihat natal ini datang pada satu masa dimana dunia mengalami kegelapan yang luar biasa Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dimana ada tekanan yang besar dimana ada kegelapan yang besar dimana ada kegalauan yang besar Tuhan kita tidak tinggal diam Tuhan tidak biarkan kegelapan kegalauan hatimu menang itu bukan akhir daripada ceritamu itu bukan hal yang diingat daripadamu Karena Tuhan kita pasti datang dan damainya akan melampaui segala kegelapan dalam hidup kita Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah saudara yang kekasih dalam nama Yesus Tuhan kita datang dan dia mempunyai nama Raja Damai Amin Dan saudara berita sorga yang dinyanyikan para malaikat menegaskan hal ini juga Lukas 2.14 berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Tuhan datang tidak untuk menghukum manusia Tuhan datang untuk menyerahkan dirinya bagi manusia Ini menunjukkan dua perkara yang pasti Nomor satu kasih Tuhan yang luar biasa yang membawa pada keselamatan Dan nomor dua dikatakan oleh Paulus Yaitu perkenanan Tuhan yang ajaib yang membawa pada keselamatan Inilah saat perkenanan itu Pada saat aku berkenan Aku menyelamatkan Nah saudara perkenanan Tuhan ada pada kita Kedatangan Tuhan itu menunjukkan perkenanan Tuhan Damai sejahtera yang ada padamu Menunjukkan Tuhan berkenan padamu Amin Itu sebabnya yang paling penting dalam hidup ini Adalah damai sejahtera Kabar baik yang dibawakan malaikat dengan nyanyian Kepada para gembala di padang yang sunyi dan senyap Malam natal itu saudara gembala ada di padang yang sunyi Gelap, senyap dan dingin Tetapi malam itu sorga punya kejutan Mungkin bagi gembala itu adalah malam seperti biasanya Mereka harus melalui malam yang dingin Bertahan dan kemudian besoknya akan ada hari Malamnya akan datang lagi Mungkin bagi kita juga Sepanjang tahun ini Ada yang namanya rutinitas Kita tahu ada hutang yang harus dibayar Ada pelayanan yang harus dikerjakan Oh sudah sampai hari Rabu lagi Kelompok sel kita yuk Oh Kamis Mari kita dua safaat Jumat Mari kita TKP Mari kita leaders meeting Saudara yang kasih dalam nama Yesus Mungkin kita berpikir bahwa malam itu adalah malam yang biasa Tetapi Tuhan menyiapkan satu kejutan bagi gembala-gembala di padang Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Dan saya berdoa saudara percayai bahwa kejutan dari Tuhan Bisa datang kapan saja padamu mulai malam ini Jadilah jadilah dan jadilah Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Nah saudara ada banyak yang terjadi di malam Natal Salah satu adalah berita damai yang dibawa bagi semua dunia ini Kepada orang yang dikenan oleh Tuhan Berapa banyak orang yang dikenan oleh Tuhan Katakan saya ya Tuhan Saya berdoa saat ini juga mengalirlah damai Mengalirlah damai Mengalir damai bagi kita semuanya Amin Damai ini sangat diperlukan Amin Beserta dengan damai ini Ada terang janji firman Tuhan Alkitab berkata pada gembala-gembala yang di padang itu Tiba-tiba ada cahaya yang terang Dan kemudian malaikat-malaikat menyanyi Damai sejahtera di bumi Di kalangan orang-orang yang berkenan kepada Allah Saudara Damai dan terang datang bersamaan Amin Damai dan firman datang bersamaan Saya berdoa inilah yang datang kepada kita pada waktu Natal Pada waktu akhir tahun nanti Amin Damai yang bagaimanakah yang diberikan Tuhan Damai yang melampaui Hari ini kita akan melihat sifat-sifat damai yang melampaui Dan mengapa damai ini bisa melampaui Apa artinya melampaui Nah saudara damai ini adalah damainya Tuhan sendiri Di antara semua yang paling berharga adalah yang engkau pakai Dan inilah damai yang diberikan Tuhan Bukan damai yang bisa dibeli di dunia ini Tetapi dia punya sendiri Damai Tuhan dibukakannya dari dirinya dan dipakaikannya kepadamu Kepadamu dan kepada saya Boleh kita berikan tepuk tangan Lebih meriah lagi dong untuk Tuhan kita Yohanes 14 ayat 27 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku Ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan Tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Obat daripada kegelisahanmu Obat daripada ketakutan dan kegentaranmu Adalah damai yang diberikan Tuhan Obat daripada kegelisahanmu Kegalauanmu Obat daripada kegentaran dan ketakutanmu Adalah damai sejahtera yang diberikan Tuhan Sudah ada Pakailah Terimalah Dapatkanlah Pada akhir tahun ini penuh damailah semuanya dalam nama Yesus Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Amen 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 Dunia ini tidak akan berubah sayang Orang jahat bukan hanya tetap jahat Malah kadangkala semakin jahat Persoalan tidak akan berubah Tapi damai Tuhan melampaui semuanya Saya berdoa damai yang melampaui itu mulai lagi dialirkan lebih lagi Lebih lagi Lebih lagi bagi kita semua Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Mengapa damai itu begitu penting? Karena damai itu berpengaruh kepada jiwa kita Dan bagi Tuhan penting sekali jiwa kita itu baik-baik saja Kita tidak bisa melayani Tuhan Tidak bisa mengasihi Tuhan Tidak bisa bekerja bagi Tuhan atau maju dengan jiwa yang tertekan Yang setuju katakan Amen Itu sebabnya Tuhan mau jiwamu baik-baik saja Itu sebabnya diberikannya damainya padamu Tiga Johanes satu ayat dua Tiga Johanes dua Kalau ada orang yang suka berkata demikian Karena tiga Johanes karena satu pasal saja Saudaraku yang kekasih Aku berdoa Semoga engkau baik-baik Dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Sama seperti jiwamu baik-baik saja Baik dan sehat badani Bagus Baik dan sehat rohani Luar biasa Tapi Tuhan mau juga baik dan sehat Jiwani Amen Saya dengarkan Ini kalau kita lihat disini Jiwamu baik-baik saja Saya berdoa Apapun yang terjadi sepanjang tahun ini Jiwamu tetap teguh Jiwamu tetap kuat Jiwamu tetap bersuka cita Jiwamu tetap terpelihara Dan jiwamu tetap baik-baik saja Jadilah jadilah dan jadilah itu dalam nama Yesus Kita tidak bisa berharap tahun ini baik-baik semuanya Kita tidak bisa mendoakan Bahkan itu tidak sesuai dengan firman Kita mendoakan tahun depan semuanya aman baik Tidak mungkin Yang mengerti katakan amin Tapi kita bisa berharap bahwa di atas semuanya ada damai sejahtera Tuhan Keadaan boleh buruk Tapi damai Tuhan melimpah atasmu Keadaan boleh buruk berubah-ubah Tetapi jiwamu tetap kuat Dalam nama Yesus jadilah itu jadilah jadilah bagi kita semuanya Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kita sudah tahu mengapa jiwa itu begitu penting bagi Tuhan Karena dari situlah terpancar kehidupan kita Amsal 4 E 23 dikatakan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Dalam terjemahan lain dikatakan Jagalah hatimu dengan segala kemampuanmu Karena seluruh isu kehidupanmu datang dari situ Nah bapak ibu saudara-saudari Hati dalam bahasa aslinya adalah led Itu artinya adalah keluasan jiwa Dimana di dalamnya ada perasaan intelektual Sifat, pertimbangan, emosi, dan hikmat Itu artinya Tuhan mau agar kita jaga perasaan kita Adakah saudara sudah jaga perasaan sepanjang tahun ini? Amen Jaga intelektual kita Jaga emosi kita Jaga pertimbangan Jaga jiwa Dan jaga hati Nah dengarkan baik-baik Ada satu ayat dalam buku Ratapan dikatakan Adalah baik bagi seorang laki-laki untuk berdiam diri Mungkin ada harapan Sayang Bagaimana cara kita menjaga hati ini Bagaimana cara kita menjaga emosi Bagaimana cara kita menjaga jiwa kita Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik Berdiam dirilah Amen 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 Jangan entertain semua perkataan yang jahat Saudara tahu roh jahat ada dimana-mana Situasi jahat ada dimana-mana Dan juga saudara orang jahat ada dimana-mana Yang tidak berarti bahwa tidak ada orang yang baik Bukan itu artinya Ada Tapi terkadang memang dalam hidup ini Dalam dunia ini Mungkin sekali dalam setahun bahkan lebih lagi Ada hari buruk Tapi hari buruk datang bukan untuk membuat kita kalah Yang setuju katakan Amen Hari buruk melatih kita untuk berperang Hari buruk mengingatkan kita kepada Tuhan Hari buruk membuat kita lebih berserah bersandar kepada Tuhan Hari buruk membuat kita mampu untuk melatih iman kita Tempat dimana kita bisa melatih apa yang sudah kita pelajari daripada firman Tuhan Hari buruk adalah tempat dimana kita berperang Hari buruk adalah tempat dimana Tuhan memberikan kepada kita kemenangan Boleh kita berikan tebuk tangan bagi Tuhan Yesus? Jadi kita tidak bisa berdoa supaya hari buruk itu pergi Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kita bisa jaga hati Jaga jiwa Jaga perasaan Jaga intelektual Jangan jadi orang bodoh pada hari buruk Yang mengerti katakan Amen Karena itulah Tuhan berikan damainya pada kita Mungkin kita belum menang Tapi tetap ada damai Mungkin kita belum naik sampai ke atap Sampai ke puncak Tapi tetap ada damai Mungkin doa kita belum semua yang dijawab Tuhan Tapi tetap ada damai Saya berdoa damai yang demikian Mengalir padamu sekarang Mengalir dan mengalir pada kita Boleh kita berikan tebuk tangan bagi Tuhan Yesus? Amen Penting sekali bagi Tuhan Jiwa kita baik-baik saja Itu sebabnya dia alirkannya damainya bagi kita Dan jiwa kita baik-baik Karena kita tahu Tuhan sudah berbuat baik bagi kita Kenallah sayang Bahwa Tuhan sudah bukan hanya akan Dia tetap berbuat baik Lagi dia buat baik Terus berbuat baik Tetapi bukan nanti pada saat doa dijawab Tuhan Bukan nanti pada saat kau ada di atas Tuhan sudah berbuat baik Kemarin sudah Dua hari yang lalu sudah Sekarang ini pun sudah Tuhan sudah berbuat baik Tenanglah hatimu Damailah hatimu Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Amen Amen Kadang kita ditipu setan Kalau ada hal yang buruk Kita berpikir kok bisa jadi begini kepada aku Nggak usah engkau Saya pun sering demikian Amen sodara Tetapi kita berkata dalam Masmur 116 ayat 7 Kembalilah tenang hai jiwaku Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu Amen 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 Hari ini saya beritahukan pada sodara Apabila jiwa sodara tidak tenang Ketahuilah Tuhan sudah berbuat baik kepada sodara Semua pegang dadanya katakan Tuhan sudah berbuat baik kepada aku Terpujilah Tuhan Nah dengarkan baik-baik Ada banyak yang membuat kita tidak tenang Tuntutan-tuntutan daripada hidup ini Tuntutan-tuntutan daripada orang Itu membuat kita tidak tenang Kita pun didamaikan Tuhan pada kita Haleluya Nah sodara kekasih dalam nama Yesus Sering sekali kita tidak tenang Tidak tenang kenapa Karena perkataan-perkataan orang yang jahat Masa yang menurut-perkataan orang yang jahat itu akan tetap ada Apakah sodara berpikir kalau kau berbuat baik maka mereka akan diam Enggak Justru Semakin bersinar engkau Semakin panas hatinya Amin sodara ku Tapi engkau tidak boleh kehilangan damai sejahtera Karena itu Kalau dia kehilangan damai sejahtera Biarlah dia bersama dengan setam yang mencuri damai sejahteranya Tapi kita punya damai sejahtera di malam natal Amin Amin Ada orang-orang yang jahat Yang pengecut Nah sodara Apapun Itu membuat engkau Membuat kau galau Dalam nama Yesus Malam ini mengalir damai sejahtera Tuhan Amin Nah sodara kasih dalam nama Yesus Ada yang tidak tenang karena perkataan orang yang jahat padanya Perlakuan orang yang jahat padanya Tidak dipedulikan Diabaikan Disiesiakan Dilecehkan Direndakan Dihejek Dipukul lain sebagainya Nah sodara Apakah engkau galau karena masa lalu yang buruk Karena kegagalan yang besar Karena hutang yang menumpuk Karena ketakutan Karena tertipu setan Karena marah atau dendam Dalam nama Yesus Mulai sekarang Ubah sikap Ubah pikiran Ubah halawan Ubah pembicaraan Bagaimana caranya Mas Musa 3 ayat 2 Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dan janganlah lupakan Segala kebaikannya Ingat kebaikan Tuhan Tadi dikatakan sodara Kembalilah tenang hai jiwaku Sebab Tuhan Sudah berbuat baik padamu Ingat kebaikan Tuhan Mulai muji Tuhan Boleh berikan tebuk tangan pujian kita pada Tuhan Amin Nah sodara kasih dalam nama Yesus Alkitab berkata bahwa adalah baik bagi kita Untuk memuji Tuhan Bahkan ketika kita memuji Tuhan Akan ada keindahan yang keluar Mas Nur 147 ayat 1 Haleluya Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik Bahkan indah Layaklah memuji-muji itu Sodara kita dilayakkan untuk memuji-muji Tuhan Layaklah kita memuji-muji itu Tuhan kita selalu baik Tuhan kita baik bagaimanapun keadaan jiwa kita Tuhan selalu memuaskan jiwa yang merindukan dia Mas Nur 147 ayat 9 Sebab dikuaskannya jiwa yang dahaga Dan jiwa yang lapar Dikenyangkannya dengan kebaikan Jadilah itu bagi kita semuanya Amin Saya rasa ini nanti khotbah kita pada Malam Natal Dan pada hari Natal Tujuh sifat damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya Yang suka cita katakan amin Filipi 4 ayat 7 Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Kata melampaui disini diambil dari kata aslinya yaitu Hupreko Hupreko Yang berarti melampaui Teratas Paling berkuasa Lebih baik Lebih tinggi Excel Kata ini hanya dipakai 5 kali di seluruh Alkitab Nah saudara dari sini kita akan melihat Ada 7 sifat dasar daripada damai Tuhan Yang diberikannya pada saudara Yang pertama sekali Damai yang diberikan Tuhan pada kita Lebih baik daripada apapun Semua berkata lebih baik Berarti dia melampaui Hupreko Melampaui kebaikan apapun yang bisa engkau dapatkan di dunia ini Ini dituliskan Hupreko ini dituliskan dalam Filipi 2 ayat 3 Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain Lebih utama dari dirinya sendiri Disinilah kata yang sama Melampaui Hupreko dipakai ya Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan Hendaklah dengan rendah hati Dengan menganggap orang lain lebih baik daripada saudaranya sendiri Kata Hupreko yang melampaui ini Diartikan sebagai damai yang lebih baik Damai yang lebih utama daripada yang lain Maka sesungguhnya damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita Jauh lebih baik Jauh lebih utama daripada apapun dalam hidup ini Sayang Korbankanlah yang lain demi damai Jangan terbalik Taukah saudara kalau kita orang bata Kita rela bertengkar demi benar Padahal kita berkata kebenaran kita kayak lapuk dihadapan Tuhan Sedangkan damai ini lebih utama Hupreko Mengertilah jalan Tuhan Maka engkau bisa mendapatkannya Kalau engkau tidak punya frekuensi yang sama dengan firman Dan engkau tidak menganggap damai ini yang utama Maka engkau tidak akan pernah damai Yang mengerti katakan amin Yang mengerti katakan amin Hupreko Damai yang diberikan Tuhan melampaui Itu sebabnya mulai sekarang Kejarlah damai Usahakan damai Lebih daripada semua Maka saudara kalian lihat Damai ini akan melampaui semuanya Lebih utama dan lebih baik daripada semua yang ada dalam hidupmu Sebagai contoh Adalah baik kalau semua orang memuji-muji kita Tetapi adalah jauh lebih baik Kalau kita tetap memiliki damai sejahtera Walau tidak ada pujian Itu menunjukkan kelasmu beda Karena kalau orang dapat damai setelah dipuji Semua juga bisa Apa lebihmu dari orang dunia Apa tanda ada Yesus dalammu Apa tanda ada damai Kristus dalammu Apa tanda Natal Lawatan Tuhan Tidak ada Sama saja Yang mengerti katakan amin Tapi adalah luar biasa Kalau pada waktu hari Natal Sudah engkau kerja keras Sudah engkau kerjakan semuanya Sudah sampai ganti baju pun tidak sempat Eh malah ketika datang dimarahi pula lagi Setelah dimarahi masih ada damai Itu baru luar biasa Nah saudara adalah baik Kalau kita kaya raya dan kelimpahan dalam segala sesuatu Itu baik Tapi kalau karena itu kita damai Itu gak ada gunanya Tapi jauh lebih utama Jauh lebih baik Ketika kita Dengan apa yang ada pada kita Kita sudah damai Lebih luar biasa Banyak lagi yang kekurangan Tapi damai tetap ada di hati Oh itu ajaib Itulah dia damai yang mau diberikan Tuhan padamu Padamu pada kita Boleh kita berikan tangan bagi Tuhan Yesus Nomor dua Kata Huper Eko Melampaui Damai yang melampaui Kata Huper Eko Dipakai dalam kata Sebagai kekuasaan yang tertinggi Dan ini dituliskan di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 Tunduklah kepada Allah Karena semua lembaga manusia Baik kepada Raja Sebagai pemegang Kekuasaan yang tertinggi Itu ditulis dengan kata yang sama Huper Eko Jadi saudara Kata damai itu Adalah yang tertinggi Berkat karunia yang tertinggi Yang diberikan Tuhan pada kita Yang kita dapatkan bersamaan Dengan keselamatan jiwa kita Dalam satu paket namanya Sozo Dalam banyak kesaksian Sesungguhnya damai ini Sertakan dalam keselamatan jiwa Itu sebabnya begitu orang selamat Damai hatinya Keselamatan adalah berkat terbesar Dan di dalamnya adalah damai Itu sebabnya Alkitab berkata Huper Eko Damai adalah berkat yang tertinggi Taukah saudara Setan itu jahat Saya selalu berkata Setan itu kalau gak bisa Diambilnya keselamatanmu Diambilnya kesembuhanmu Zaman dahulu Semua orang percaya Yesus bisa menyembuhkan Tapi tidak ada orang percaya Yesus menyelamatkan Begitu dikatakan dosamu Diampuni Rusuh semuanya Tetapi zaman sekarang terbalik Semua orang Kristen Percaya Yesus mengampuni Sejahat apapun dia Hari Natal datang Supaya apa Minta pengampunan dosa Tapi kalau dibilang Yesus menyembuhkan Apa rasaanmu saja Yang dihipnotisnya Kau sama si munti itu Setan berusaha Mencuri salah satu Daripada berkatmu Dan taukah saudara Sekarang apa yang berusahakan Setan supaya dicurinya Daripadamu Engkau boleh selamat Tapi engkau tidak punya damai Hidupmu dikejar-kejar Capek Sayang Jangan mau ditipu oleh setan Damai adalah berkat Yang pertinggi Yang diberikan Tuhan Padamu Padamu Dan pada saya Terimalah Amen Damai sejahtera Tuhan Yang melampaui Damai sejahtera Tuhan Yang huper eko Lima kali ditulis di Alkitab Nomor tiga Apakah itu Damai sejahtera Tuhan Ada di atas segalanya Melampaui Ayatnya Huper eko dituliskan dalam Roma 13 ayat 1 Tiap-tiap orang harus Pakluk kepada pemerintah Yang di atasnya Nah saudara Tuhan Tempatkan Damainmu Ada di atasnya Sehingga Apapun yang dibawa Harus Pakluk kepada Damai Tuhan Ketika saudara Mengaplikasikan Damai Tuhan Dalam hidup saudara Yang lain Pakluk Di dalam nama Yesus Taukah saudara Bahwa damai Tuhan Tidak terkalahkan Dalam hidupmu Nomor empat Damai sejahtera Tuhan Lebih mulia Daripada semuanya Sadarilah itu Amen Filipi 3 8 Malahan Segala sesuatu Kuanggap rugi Karena pengenalan Akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia Daripada semuanya Itu Disitu diambil kata Huper eko Karena dialah Aku melepaskan Semuanya itu Dan menganggapnya Sampah Supaya aku Memperoleh Kristus Karena ada Huper eko Kita melepaskan Semuanya Supaya kita Dapatkan yang satu ini Damai Lebih mulia Daripada Apapun itu Hari ini Lepaskan Egomu Supaya engkau Dapat damai Sejahtera Hari ini Lepaskan Amarah kita Supaya kita Dapat damai Sejahtera Lepaskan Lepaskan Bukan artinya Diluaskan Marah Dilepaskan Lepaskan Marah Kata Pak Pendeta Wah Haleluya Dimarahi Semua orang Kenapa Bukan itu Artinya Dibuangkan Amin Saudaraku Dianggap Sampah Amin Saudaraku Tadi dikatakan Semua Aku anggap Rugi Rugi kita Marah-marah Dan kehilangan Damai Yang mengerti Katakan Amin Rugi kita Jaga ego Dan kehilangan Damai Rugi kita Sombong Dan kehilangan Damai Lepaskan Itu Buangkan Itu Amin Rugi kita Pertahankan Kebenaran Diri sendiri Dan kehilangan Damai Jangan Demikian Yang setuju Katakan Amin Rugi kita Pertahankan Hak kita Lalu kita Kehilangan Damai Rugi kita Kita terus Berpegang Pada masa Lalu Dan kehilangan Damai Apa Apa yang Apa yang kita Buat Dapatkan Damai Apa yang Bisa Membuat Damai Lakukan Kalaupun Kita Dihina Tapi hati Kita Damai Tidak Apa-apa Ada Tuhan Yang Membela Amin Kalaupun Kita Harus Melepaskan Hak Kita Tidak Kita Miliki Hak Kita Tapi Kita Damai Lakukan Dengarkan Damai Sejahtera Tuhan Lebih Utama Lebih Bukan Hanya Lebih Utama Lebih Mulia Ketika Saudara Dapat Yang Lebih Mulia Maka Yang Lebih Mulia Itu Akan Memuliakan Engkau Jangan Kurang Damai Nomor Lima Damai Sejahtera Melampaui Segala Akal Tadi Sudah Kita Baca Fidu 4 Ayat 7 Damai Sejahtera Alayang Kupereko Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiran Di Dalam Kristus Yesus Dengarkan Baik Baik Melampaui Segala Akal Artinya Kalau Kau Pilih Damai Sejahtera Ada Dua Perkara Nomor Satu Dia Akan Menjaga Engkau Ketika Pikiranmu Tidak Mampu Lagi Memikirkannya Engkau Tetap Damai Saat Saat Engkau Gagal Engkau Tetap Damai Saat Tertekan Dan Stres Engkau Tetap Damai Saat Saat Tidak Ngerti Wah Ini Perlu Sekali Kepada Para Bapak Bapak Yang Menghadapi Istrinya Karena Memang Wanita Tidak Untuk Dimengerti Wanita Untuk Dikasihi Hai Suami Suami Kasihilah Istrimu Ada Damai Sejahtera Saat Saat Kita Tidak Sanggup Ada Damai Sejahtera Saat Saat Kita Tidak Tau Lagi Tidak Tau Lagi Apa Mau Dibuat Melampaui Akal Dan Pikiran Kita Amen Amen Nomor Dua Juga Ada Damai Sejahtera Terhadap Pemikiran Orang Lain Orang Lain Memikirkan Jahat Tentang Kita Salah Pikir Salah Pengerti Salah Perbuatan Ada Tetap Damai Sejahtera Ketika Orang Salah Sangka Syakwa Sangka Kepada Kita Tetap Ada Damai Sejahtera Itulah Yang Diberikan Tuhan Pada Saudara Yang Menerimanya Katakan Saya Ya Tuhan Saya Dengarkan Akan Terus Ada Orang Demikian Padamu Maju Terus Damailah Hatimu Bagianmu Tidak Untuk Menyadarkan Mereka Bagianmu Tetap Maju Dalam Damai Sejahtera Tuhan Boleh kita Berikan Tepuk tangan Bagi Tuhan Yang Yang Suka Cita Katakan Amin Nomor Enam Damai Sejahtera Tuhan Akan Memelihara Hati Dan Pikiran Kita Sayang Dengarkan Baik-baik Kalau Damai Yang Memelihara Maka Stres Dan Tekanan Itu Menghancurkan Maka Sekarang Pilihlah Damai Dalam Nama Yesus Haleluya Dan yang terakhir Damai Sejahtera Tuhan Hanya Ada Di Dalam Kristus Damai Sejahtera Sejati Nah Damai Sejahtera Alam Melampau Segala Akal Memelihara Hati Dan Pikiran Dalam Kristus Yesus Tidak Seperti Damai Yang Diberikan Dunia Ini Karena Dia Ada Dalam Yesus Artinya Dia Ada Dalam Firmannya Ini Berarti Semua Firman Yang Benar Alkitab Berkata Injil Damai Sejahtera Nah Saudara Firman Itu Menaburkan Benih Damai Zakaria 8 E12 Melainkan Aku Akan Menaburkan Damai Sejahtera Amen Saudaraku Damaikan Hatimu Kalau Semua Yang Terbaik Sudah Kau Buat Belum Membawa Kau Maju Tahun Ini Rendahkan Hatimu Di Hadapan Tuhan Minta Damai Lalu Kemudian Bergeraklah Dengan Damai Tuhan Dan Saudara Kan Lihat Di dalam Damai Tuhan Bisa Angkat Saudara Lebih Utama Lebih Mulia Lebih Tinggi Lagi Boleh Kita Berikan Tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Dan Dan Itulah Kehidupan Yang Paling Indah Karena Malam Natal Ini Ada Damai Tuhan Dan Hari Natal Nanti Damai Itu Yang Utama Saudara Dapatkan Sayang Memang Kita Orang Bapak Kita Tidak Kenal Menyerah Tapi Bukan Berarti Kita Berantem Terus Kita Punya Prinsip Prinsip Kita Tidak Diobah Tapi Bukan Berarti Kalau Orang Tidak Melakukan Prinsip Kita Kita Selalu Ada Damai Kita Tetap Mengasihi Tapi Dalam Hati Ini Ada Damai Engkau Tidak Perlu Mengkritik Orang Lain Karena Engkau Tidak Setuju Dengan Dia Engkau Tidak Perlu Menganggap Dirimu Benar Engkau Tidak Perlu Mempertahankan Kebenaran Ada Damai Tuhan Damai Tuhan Yang Mengangkat Engkau Pastikan Engkau Ada Pada Jalan Tuhan Pastikan Selalu Memberi Yang Terbaik Damailah Disitu Dan Yang Lain Pasti Tuhan Urus Akhir Tahun Ini Akhir Tahun Yang Berkemenangan Bagi Kita Semuanya Yang Percaya Boleh Berikan Tepuk Tangan Bagi Tuhan Yesus Oh Is Bagi Tangan Kepala Tangan Tangan